Semua gara-gara ikan nih, ikan lagi, ikan lagi, ikan lagi, ikan lagi, apa-apa, ikan apa-apa, ikan kita gorengin aja ikannya. Kita kan enak tuh, pelang-pelang makan goreng, bener gak? Kemarin ngaydi ke puncak, gara-gara mau beli ikan, akhirnya batal dong ke puncak. Terus ke mal, katanya mau shopping, tau-tau liat ikan, beli ikan lagi, beli makanan ikan lagi. Nah sekarang kita gorengin ikannya, ntar kan enak tuh, pelang-pelang makan ikan goreng, bener gak? Orang baik apa lagi sih saya? Makan tuh ikan. Wanita tersebut nekat menggoreng ikan hias milik suaminya gara-gara kesal. Kisahnya pun viral setelah diunggah di akun tiktok at bunga garis bawah bunga. Di awal video tampak akurium yang berisi puluhan ikan hias. Semuanya gara-gara ikan, ikan lagi, ikan lagi, apa-apa ikan, katanya dalam video tersebut. Karena kesal suami lebih sering memperhatikan ikan-ikannya, wanita ini pun nekat menggoreng ikan tersebut. Kemarin enggak jadi ke puncak gara-gara mau beli ikan. Batal deh ke puncak, terus ke mal katanya mau shopping tau-tau lihat ikan. Beli ikan lagi, beli makanan ikan lagi, ungkapnya. Nah sekarang kita goreng aja ikannya, kan enak tuh pulang-pulang makan ikan goreng. Sambungnya sambil memperlihatkan proses menggoreng ikan. Dalam video wanita tersebut menyebut jika harga ikan hias yang digorengnya senilai harga mobil. Katanya ini harga mobil, mamam tuh ikan, tulisnya. Di unggahan selanjutnya, wanita ini membagikan ikan yang telah digoreng. Tampak ikan digoreng cukup garing. Wanita Iyu pun menyebut jika ikan hias yang digorengnya kurang lebih ada sekitar 80 ekor. Setelah curhatannya viral, banyak warganet yang penasaran dengan harga ikan hias suaminya. Ternyata ikan hias yang digoreng wanita itu adalah ikan diskas. Dalam video lain, wanita ini memperlihatkan harga ikan hias tersebut di e-commerce. Rupanya harganya mulai 400 rupiah ribu dan yang paling mahal bisa sampai 7 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!